Intro Para Business Leaders dan Intellectual Business Community kita lanjutkan di sisi kita hari ini yaitu Crafting Public Policy for Business kita pada segmen kedua dan masih bersama kita Pak Fritz Simanjuntak beliau adalah Presiden dari Raja Wali Foundation yang bekerja sama dengan Harvard Kennedy School of Business dan telah bergabung dengan kita Profesor Firman Shah beliau adalah Dean atau Dekan dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia selamat datang Pak Hafiz terima kasih oke kita lanjutkan diskusi kita yang tadi ya Pak tadi dikatakan bahwa salah satu contoh negara yang public policy yang bagus adalah Singapura sampai Pak Fritz itu kasih contoh bagaimana disiplinnya orang Singapura kenapa kerjasamanya dengan Harvard Kennedy bukan kerjasamanya dengan School of Public Policy nya Lee Kuan Yew gitu misalnya oke sebetulnya begini ya kita tahu Harvard Kennedy School of Government itu adalah salah satu universitas yang yang terbaik di bidang School of Government Lee Kuan Yew Public School of Public Policy adalah juga binaan dari Harvard Kennedy School jadi yang dilakukan oleh Raja Wali Foundation itu adalah bukan memberi dana terhadap terhadap Harvard tetapi itu sebetulnya kita membangun Raja Wali Foundation Institute for Asia dan kemudian Harvard Kennedy School Indonesia Program dan dana yang dikasih ke sana untuk orang Indonesia sendiri jadi orang Indonesia itu tapi sekolahnya di Harvard kan oh iya dong kenapa gak sekolahnya di LKY School of Public Policy gitu misalnya Raja Wali Foundation Institute for Asia itu membawahi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LKY oleh Singhua University School of Public Policy ada di Vietnam juga itu membawahi aktivitas-aktivitas di sana tetapi pertanyaan Anda kenapa gak disitu ya karena dananya memang kita ingin orang dapat atau atau pejabat pemerintah mendapat sekolah salah satu sekolah yang terbaik di di School of Government pada minggu lalu kita bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Industri Indonesia juga melakukan hal yang hampir sama dengan membangun sebuah pusat studi yang disebut dengan Indonesia Center for Public Policy Studies oke kenapa harus begitu karena memang kita ingin supaya lebih banyak lagi masyarakat atau pejabat pemerintah ataupun future leader politisi untuk mempelajari tentang kebijakan publik ini oke sehingga nantinya kita bisa menjadi lebih baik lagi oke Pak Fis Prof. Firman Saha buat businessman itu katanya no policy is the best policy menurut Anda gimana? it's a license fair license fair juga ada aturannya jadi yang namanya market bebas pun itu ada aturan yang menjauhin kebebasan itu jadi memang ini ada as minimal as possible ada persoalan tautology disana namun memang saya rasa tidak ada free market sekarang ini semuanya under regulated dan kalau kita lihat pertemuan-pertemuan di G20 G7 temanya adalah bagaimana market harus diregulasi karena diregulasi kan berarti regulasinya dikurangi gitu kan? enggak seperti itu maknanya misalnya dalam karena market itu ada kompetisi disana lantas sekarang siapa yang menjamin aturan main untuk sebuah kompetisi bahwa ada kebebasan transfer pemain misalnya kesebelasan itu yang menggos saja tetapi regulasi harus ditegakkan ada wasit disana sebagai pemegang regulasi katanya sih kalau resource fair itu wasitnya itu the market sendiri kita lihat misalnya Amerika Serikat 2008 ketika mereka bangkrut bail out pemerintah yang ambil alih yang menyelamatkan 98 juga begitu jadi mestinya kan kalau market yang ambil alih bangkrut bangkrut aja gitu tapi apa yang terjadi kalau market itu kemudian yang lead itu bangkrut habis semua jadi enggak bisa seperti yang Prof. Firman Syahkata kan enggak bisa hanya dilepas ke market begitu saja jadi pada faktanya peran pemerintah dengan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tetap masih diperlukan Pak sekarang pertanyaannya gini ya kalau kita ngomong public policy for business kenapa harus di sekolahin kenapa kan langsung aja tanya sama bisnesmen ini maunya gimana kita negotiate lah kita talk together and then we create the business that win-win kenapa misalnya sekolah gitu kan better talk directly with the stakeholders gitu kan karena memang kalau di private dengan public itu berbeda ya kalau di public itu kan ada private ada sosial kemudian ada infrastruktur kemudian ada regulasi ada ham khasasi manusia ada aspek politik dan sebagainya jadi kalau kebijakan publik itu harus merangkum semuanya persoalannya adalah tidak semua situasi itu bisa menguntungkan semua pihak karena kadang dalam pengambilan kebijakan harus ada skala prioritas misalnya apakah sekarang ini premium dinaikkan atau ditetap seperti sekarang itu kan dilematis ketika dinaikkan maka tentunya anggaran negara akan sedikit banyak terbantu tetapi konsekuensinya inflasi akan meningkat misalnya nah seringkali bagi pebisnis juga mengalami dilema seperti itu kalau kita bicara dalam tatanan publik ketentuan tentang apakah outsource atau tidak misalnya sekarang untuk tenaga kerja ini kan pemerintah berada dalam kaki yang berbeda-beda ini di satu sisi ada aspek berbisnis di satu sisi ada asosiasi buruh di sisi lain juga ada kementerian dan lembaga ada pemerintah daerah nah bagaimana menyebatani semuanya ini sekarang ini adalah pertanyaan besar bagaimana membuat yang namanya good public policy jadi kebijakan publik yang baik itu seperti apa nah itu menjadi tema yang saya rasa dengan Raja Wali Foundation dengan teman-teman Harvard Kennedy School dan FUE kita yuk bagaimana ini bisa merumuskan oke oke nanti kita akan bahas tentang bagaimana good public policy tersebut Pak dalam segmen berikutnya karena kita harus break sebentar untuk segmen selanjutnya jadi buat para business leaders dan intellectual business community menarik sekali diskusi kita tentang crafting public policy for business yang kita diskusikan bersama Pak Fritz Simanjunta Presiden dari Raja Wali Foundation dan Prof. Fritz Mansyah Dekan dari FUE dan kita angkat artikel dari Harvard Business Review berjudul Government in Your Business yang intinya kira-kira membicarakan hal ini kita break untuk segmen berikutnya terima kasih